Yang pertama disini akan menjelaskan tentang karbon hidrat Disini ada pepaya, kentang, pisang, nasi, kubi, apel, jagung, serigu Kemudian disini selanjutnya protein yang mengandung jad protein Ada kacang, kacang tanah, ada susu, telur, tahu putih, kemudian tempe Selanjutnya lemak, yang mengandung lemak Ada minyak, ada santan, ada kemiri, biskuit, margarin Selanjutnya yang mengandung vitamin Disini ada timun, tomat, kemudian wortel, pisang Kemudian yang mengandung vitamin, disini ada sayur-sayuran yang hidup Disini ada kangkung, kemudian daun bawang, sosit, kemudian bayam Ada buncis juga